Kelompok Hisbullah Lebanon melancarkan serangan ratusan roket ke Israel pada Senin 11 November 2024. Ratusan roket itu menghantam permukiman di distrik Haifa, diluncurkan dari perbatasan selatan Lebanon. Setelah satu video yang beredar di media sosial, menampakkan detik-detik roket menghantam sebuah pusat agademi polisi di Kiryat Atta. Bangunan kepolisian Israel itu rosak, sementara beberapa kendaraan terlihat hancur terbakar. Selain itu, video viral lain juga menunjukkan dampak di beberapa permukiman di distrik Haifa, termasuk Kiryat Atta, Kiryat Yam, dan Kiryat Bialik di kelompok permukiman Krayot.